Pelapor kasus video syur 61 detik mirip Nagita Slavina yang viral di media sosial dianggidakan untuk diperiksa pihak kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat. Ia juga mengaku telah memegang sejumlah bukti yang akan diserahkan ke pihak kepenyidik. Bahkan sebuah akun diduga penyebar pun telah ia kantongi. Dilansir Tribunews.com setelah video itu dinyatakan palsu, pelapor kasus tersebut dianggidakan untuk diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi tersebut akan memeriksa dan menanyai pelapor terkait sosok dalam video yang tersebar luas tersebut. Hal itu diungkap oleh Presiden Kongres Pemuda Indonesia atau KPI Pitra Romadhani saat dihubungi pada Senin 17 Januari 2022. Pelapor kasus tersebut diketahui bernama Pitra. Ia mengaku bersikukuh jika video palsu itu disebarkan oleh sebuah akun yang kini sudah dipegang identitasnya. Dirinya pun sudah menyiapkan satu bukti berupa identitas akun yang diduga menyebarkan video mirip Nagita Slavina. Terkait dengan video sur mirip istri Raffi Ahmad itu, Pitra berkomitmen untuk melaporkan akun yang menyebarkan video berkonten pornografi dengan durasi 61 detik ke pihak kepolisian. Ia juga menginginkan pelaku penyebar bisa dihukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!